Dan secara kesuluhan ini adalah taman bonsai yang berada di tebing sebuah kolam Untuk artistik secara penyusunannya Di berbagai macam tanaman bonsainya Ada kokianti, semara sunensis, semara udang, semara biru, cendrawasi, gulmus, kurangka, cendrawasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pengusaha, pecinta, bonsai, dan pecinta tanaman bias Pagi ini kita melihat tim si Bening sedang merenovasi Memelihara dan merawat sebuah taman kolam Di sinergi antar pani yang hampir 8 tahun lebih Nah inilah taman kolam kecil di depan halaman rumah Yang lebih kurang berdiameter 2,5 meter x 3 meter lebih Nah ini kebetulan ada Pak RW Senior kita dari tim si Bening yang sudah lama Baru cukup bergabung ya Dengan Youtube kami Nah Pak RW ini tinggal di si Gagak Beliau juga berada di Soekarno Hatta bersama Pano Ramik Dan juga di Jelaskon Hatta di buah batu Bagaimana Pak RW kabarnya sehat Pak RW? Alhamdulillah Pak RW taat aturan Dia tetap memakai masker Karena Pak RW juga kan berfungsi sebagai pembina dan penyuluh Kepada masyarakatnya di kampung si Gagak Ya kampung si Gagak Bagaimana kita ketahui Kita punya kebun bonsai di Bening disana Ini Pak RW Pak RW sudah lama ya berkecimpung Berkaitan dengan tanaman hias maupun tanaman bonsai Dan juga menyediakan pot-pot tanaman hias Dan juga menyediakan hiasan-hiasan taman-taman kecil ya Ya teman-taman kecil sudah lama Pak RW ya berkecimpung di dunia Interten Adanya hiasan-hiasan taman bonsai maupun taman tanaman hias Sudah lama juga Pak dari turun kemarin Ditaran 10 tahun, 15 tahun Saya dengar sejak tahun 80an ya Pak Ya Sejak ayah kita ya Sekarang pengembangannya dilaksanakan oleh Ditar cicu ya Nah Ini kita hanya merenove saja ya Pak RW ya Ya jadi Sudah jadi Terus disarbit ulang Warna ulang Jadi Kalian diguras Dibasihin Pak Buang petor-petornya Pak Ya Saya awet Biar cincong lagi Ini Pak RWnya tunduk aja nih Karena sudah nge-chat Pak RWnya Ini juga nanti diisi kembali ya Tanaman bonsai yang terbaru Jadi ini akan diisi tanaman-tanaman bonsai semuanya Ya Tanaman-tanaman bonsai Dan juga ini jika nanti dikonsong Nanti akan dihiasi dengan tanaman hias yang di bawah ini Oke Terima kasih Pak Ucup, bagaimana Pak Ucup sehat Pak Ucup? Alhamdulillah ya, ya Pak Ucup, ya Pak Ucup ikut Sumbangsi sudah memasang lampu, lampu tamannya sudah dipasang oleh Pak Ucup. Pak Ucup sudah melakukan persiapan-persiapan pemasangan bonsainya di atas batuan kolam, taman kolam. Ini adalah bahan-bahan bonsai yang akan ditanam di tebing kolam. Ada cemara sinensis, dan hok kianti, ada cemara udang, cendrawasih, bugistrum, seribu bintang mikro, kianti. Kami sudah mulai menyetel menanam sinensis yang arahnya jatuh ke bawah tebing. Ini adalah ilustrusi-ilustrusi nyata yang dimana tanaman bonsai ini sangat indah. Bila kita tanam, kita pasang sebagai ornamen kolam tebing di halaman rumah kita. Pemirsa, ini bersama Kang Dedek. Halo Kang Dedek. Halo dulu, lihat sini dulu Kang Dedek. Nah, gitu senyum gitu Kang Dedek. Ini Kang Dedek ini setelah bulan puasa selesai tambahan dut aja nih. Secerah bonsai yang kita lihat. Ini Kang Dedek sudah mulai menanam selatas itu bonsai sinensis ya. Seperti biasa ini media tanahnya, ya tanah dicampur dengan pupuk kandang dan sekam. Manis. Tiga tahun kemudian ini bisa panen. Bisa besar katanya. Ini siensis dan di atasnya ini ada pulmus on the rock. Ya, pulmus on the rock. Ini sekali pemirsa. Kita akan melihat perpaduan-perpaduan jenis tanaman bonsai yang akan ditanam di sebuah pot. Masih mempersiapkan tanaman bonsai yang akan dipasang. Yang akan ditanam. Hampir mirip ya. Duranta dengan logistum. Cuma logistum lebih cerah. Lebih halus daunnya. Ya, duranta. Masih setengah jalan melakukan penanaman bonsai di sebuah kolam tebing di halaman. rumah kita. Cuma marah ulang. Cuma marah ulang. Kita dipasang. Cuma marah sinensis. Kita dipasang. Pulmus daun besar. Kita dipasang. Duranta tinggi. tinggi yang cap sedang pruning humus on rock batu di atas batu ya pengirsa ini kita siram supaya segar rasa dihayangi rasa disenangi dia akan syukur sambil berzikir berserawat berserawat nabi berzikir karena setelahnya berzikir kepada Allah s.w.t terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 sebuah taman taman kolam di halaman rumah kita coba kita lihat sekarang ini ada tanaman kias tanaman kias pacira atau buah 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 bunga lili pacira bunga lili aglonema sensifera sensifera karet kemul aglonema dan sireteki ini adalah contoh-contoh tanaman kias yang digantung berhubungan termasuk juga ini ada ada monstera kuping gajah ada anthurium anthurium mangkok dan anthurium cimani parigata dan pohon hoki ya bambu hoki bambu hoki jade dan secara keseluruhan dulu adalah taman bonsai yang berada di tebing sebuah kolam untuk artistik secara penyusunannya berbagai macam tanaman bonsainya ada kokyanti semara sunensis semara udang semara biru cendrawasi gulmus puranta cendrawasi dan gulmus dan puranta inilah variasi-variasi yang bisa kita sajikan kepada para pemirsa pencinta tanaman kias dan tanaman bonsai mudah-mudahan hari ini apa yang kami sajikan yang bisa bermanfaat bagi para pemirsa semua mudah-mudahan pemirsa bisa juga jadi komunikasi dengan kami sehingga sama-sama kita bisa membuat sebuah tanaman kias dan tanaman bonsai yang ditempatkan di halaman rumah kita agar senantiasa kita merasa segar merasa sejuk merasa refresh ya sambil menikmati sebuah kopi sebuah tep dan sebagainya untuk menikmati tanaman-tanaman yang disini demikian para pemirsa sekalian jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe dan juga like dan komentarnya akhir kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video-video berikutnya di YouTube kami channel Andri Herianto terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih